Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda hobi mancing, khususnya mancing ikan mas Mari kita bereksperimen dan kita belajar bersama untuk Meracik atau membuat Racikan umpan ikan mas Yang sangat citu Insya Allah cocok di setiap empang ya Mau di air keruh, air coklat, air hijau Insya Allah tetap masuk Langsung saja kita ke Bahan-bahannya Wah ha 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 Dan untuk bahannya disini saya menggunakan Ubi ya Ubi atau talas ini Dan ada telur Dan untuk Hanyirnya saya menggunakan gendon atau ulat sagu ya Yang ada di pohon aren nih Ulam apa ulat sagu ini namanya Seperti ini Nanti ini direbus dulu ya Untuk ulatnya Dan untuk ubinya contohnya seperti ini Talasnya Ubi atau talas sama saja Dan untuk talas langsung kita parut Lalu seperti ini Setelah itu langsung nanti kita kukus ya Untuk rebus ini versi umpan kukus Kukus dadakan ini ya namanya Soalnya ini untuk ubinya nanti direbus dulu ini Untuk yang belum dukung Silahkan dukung channel atau mereka yang pising Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya Dan jangan lupa Share ke teman-teman anda Bila teman-teman anda tahu Apa yang anda tahu tentang rasikan umpan ikan emas Biar mereka merasakan Strike Dapat ikan emas yang banyak Ini umpan sangat situs sekali Untuk ikan emas Jaruh atau garung yang sangat Sulit Atau susah makan Umpan ini insya Allah cocok Disini saya tidak menggunakan kara Ataupun susu ya Cuma pakai telur Gendon dan ubi Ada tambahan lain Nanti deho ya Setelah terparut langsung masukkan telur Telur bebek Pakai satu butir Langsung kita Aduk-aduk Sampai tercampur secara merata Setelah tercampur dan teraduk Langsung masukkan Dalam kantong plastik Langsung kita rebus Atau setelah masukkan dalam kantong plastik Diikat rapat Langsung kita rebus atau kukus Bersama nanti itu Ular sagunya Ikuti kukus juga Bersama umpan ya Memakainya nanti Apa ini namanya Bareng Mengaduknya sama deho Sama pengeras nanti ini Untuk gendonnya ya Untuk tambahan Bahan lainnya Disini saya menggunakan deho Dan ada Tenggo Ada pengeras pakai Kinoi Dan Umpan Ubi yang dicampur telur Yang sudah kita rebus Dan bersama Ini gendon atau Ulat sagu ya Langsung yang pertama Kita haluskan Deho Seperti biasa Takaran 5000 saja Cukup Setelah deho Atau Jika tidak ada Deho Bisa pakai sunbell ya Langsung halus Setelah halus Langsung masukkan Ubi yang sudah kita rebus tadi Setelah tercampur Dan teraduk secara merata Langsung saja Kita tambahkan Gendon atau Ulat sagunya ya Penampakan dalamannya Seperti ini ya Untuk gendon Atau ulat sagunya Untuk kotorannya Dibuang Ambil yang bersihnya saja Yang bagian kuningnya ini Umpan jitu Untuk ikan mas jaruh Atau garung Yang bandel Yang susah makan Cobalah pakai Umpan campuran Dengan ulat sagu Atau Gendon Atau sering disebut juga Ulam ini ya Yang ini Ulat ini Yang ada di Pohon aren Yang sudah busuk Ini biasanya banyak Jika sudah masuk Semuanya Nah ini Kulitnya seperti ini Jangan dipakai Langsung kita Haluskan lagi ya Bersama umpan Yang sudah kita Campur dengan Deho tadi Dan Masukkan Waper Tenggo Yang Gopean Pakai Dua Bukus Sebenarnya Kita Hancurkan Atau Mukan Terlebih dahulu Terus kita Aduk Aduk Kembali Setelah tercampur Dan teraduk Secara merata Yang terakhir Kalau teksturnya ini Kelembekan Bisa tambahkan Pangeras Disini saya menggunakan Kinoi Kino retawar Yang 2000an Seperti ini Kino nya Pakai secukupnya saja Umpan Seperti ini Buatlah umpan Sekalis Dan Jangan terlalu lembek Nanti kesusahan Jika Anda Belum terbiasa Dengan umpan lembek Dan juga Jangan terlalu Keras Tekstur umpannya Semoga cocok Di tempat Anda Disini saya Berbagi Bukan mas huru Untuk menggerui Ini umpan Citu ikan mas Untuk ikan mas Garung Atau jaru Yang sulit Atau susah Makan Atau mogok makan Cobalah dengan umpan ini Insya Allah Mudah-mudahan Mau makan Salam sutrek Salam satu hobi Assalamualaikum Wabarakatuh